selamat menikmati penyajian data dalam bentuk daftar Mari kita ikuti bersama-sama Anak-anak, coba perhatikan di sini Ini adalah Benny, teman kalian di kelas 5 Benny menanyai semua teman-temannya satu kelas tentang tinggi badan masing-masing Benny menuliskan di papan tulis Benny menuliskan tinggi badan 30 siswa kelas 5 Anak-anak, setelah Benny menuliskan tinggi badan semua teman-temannya diperoleh data sebagai berikut Nah, perhatikan ini Data tinggi badan teman-teman Benny di kelas 5 Dari data di atas diperoleh tinggi badan tertinggi adalah 165 cm Sedangkan tinggi badan terendah adalah 138 cm Membaca data dan menaksirkan Menaksirkan data dari daftar dapat dilakukan terlebih dahulu dengan mengurutkan data dalam daftar dari yang terkecil Ini adalah hasil pengukuran data dari tinggi badan anak-anak kelas 5 Data di atas dapat diurutkan dari yang paling kecil dalam cm seperti berikut Kita mulai dari yang paling kecil yaitu 138 Dan yang paling besar yaitu 165 Berdasarkan daftar data di atas diperoleh hasil sebagai berikut Data terendah adalah 138 cm Sesuai yang memiliki tinggi 138 cm ada 2 anak Data tertinggi adalah 165 cm Marilah kita berlatih menyelesaikan soal dari buku paket berikut ini Agar lebih paham dengan pembelajaran hari ini 1. Hasil nilai ulangan harian matematika kelas 5 Materi penyajian data adalah sebagai berikut Ini adalah data nilai ulangan harian matematika kelas 5 Ditanyakan 1. Dari data di atas tulislah dalam bukumu dalam bentuk daftar nilai dengan susunan yang teratur dalam bentuk kolom dan baris 2. Carilah nilai yang paling tinggi dan nilai yang paling rendah 3. Urutkan dari yang terendah sampai yang paling tinggi Pertama, dari data di atas tulislah dalam bukumu dalam bentuk daftar nilai dengan susunan yang teratur dalam bentuk kolom dan baris Mari kita tuliskan bersama-sama Pertama, 90, 95, 75, 80 Kita urutkan sampai selesai Kedua, carilah nilai yang paling tinggi dan nilai yang paling rendah Nilai yang paling tinggi adalah 95 Nilai yang paling rendah adalah 65 3. Urutkan dari yang terendah sampai yang paling tinggi Anak-anak, urutannya adalah sebagai berikut Kita mulai dari 65 Terakhir, 95 Hasil penjualan barang-barang kooperasi sekolah selama 6 hari adalah Senin, 45.200 rupiah Selasa, 50.500 rupiah Rabu, 60.000 rupiah Kamis, 75.000 rupiah Jumat, 40.000 rupiah Sabtu, 65.500 rupiah Ditanyakan A. Dari data di atas, tulislah dalam bukumu Dalam hasil penjualan dengan susunan yang teratur Dalam bentuk kolom dan baris B. Carilah nilai yang paling tinggi dan nilai yang paling rendah C. Urutkan dari yang terendah sampai yang paling tinggi Mari kita jawab bersama, anak-anak A. Dari data di atas, tulislah dalam bukumu Dalam hasil penjualan dengan susunan yang teratur Dalam bentuk kolom dan baris Mari kita jawab, anak-anak Kita mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu B. Carilah nilai yang paling tinggi dan nilai yang paling rendah Dari data di atas, nilai yang paling tinggi adalah 75.000 rupiah Nilai yang paling rendah adalah 40.000 rupiah C. Urutkan dari yang terendah sampai yang paling tinggi Anak-anak, mari kita urutkan bersama-sama Kita mulai dari 40.000 rupiah 45.200 rupiah 50.500 rupiah 60.000 rupiah 65.500 rupiah Dan 75.000 rupiah Anak-anak, supaya anak-anak lebih paham Mari kita lanjutkan latihan kita Hasil nilai ulangan harian matematika kelas 5 Materi pengumpulan data adalah sebagai berikut Ini adalah hasil ulangan harian matematika kelas 5 Pertanyaan pertama Dari data di atas, tulislah dalam bukumu Daftar nilai dengan susunan yang teratur Dalam bentuk kolom dan baris Pertanyaan kedua Carilah nilai yang paling tinggi Dan nilai yang paling rendah Mari kita jawab, anak-anak Pertama, dari data di atas, tulislah dalam bukumu Daftar nilai dengan susunan yang teratur Dalam bentuk kolom dan baris Mari kita tulis, anak-anak Kedua, carilah nilai yang paling tinggi dan nilai yang paling rendah Dari data di atas, nilai yang paling tinggi adalah 95 Nilai yang paling rendah adalah 60 Anak-anak, sekian pembelajaran kita tentang penyajian data dalam bentuk daftar Anak-anak dapat memahami materi pelajaran kali ini dengan mudah Sampai ketemu kembali di lain kesempatan Terima kasih Salam Terima kasih Terima kasih